Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat wajibanjar, sahabat-sahabat wajibanjar Kali ini saya kembali menyapa sahabat-sahabat semua Berbagi tutorial pengalaman saya dan juga eksperimen saya Tentang hasil eksperimen Yang tentunya bisa menambah pengetahuan kita Dan kita bisa saling tukar-menukar pendapat Karena hasil eksperimen kita Mungkin akan sama dan mungkin juga akan berbeda Sebab kita berbeda situasi, berbeda cena, dan berbeda topik ataupun tema Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan berbagi tentang Mendapatkan rekomendasi video kita dari Youtube Sahabat, kita tidak mungkin bisa Selamanya mempromosikan video kita Dan jika kita sudah berhenti mempromosikan video kita Maka selanjutnya adalah bagaimana kepercayaan dari analisis Youtube Untuk bisa terus mempromosikan video kita Supaya video kita tidak berhenti ditonton orang Nah, kali ini sahabat saya akan tampilkan salah satu video saya ini Nah, ini judulnya Fitur Membership Youtube Cara mengaktifkan fitur membership, fitur gabung Di channel yang sudah monetisasi Nah, sahabat bisa lihat disini Pew-nya hanya 69 sejak dipublikasikan Dan tidak pernah bertambah lagi sampai sekarang dari tanggal 22 Mei Beda dengan yang baru-baru dipublikasikan Ini sudah ada yang sampai 826 Mei Baru padahal ya sahabat-sahabat Nah, sekarang kenapa itu bisa terjadi? Oke sahabat, kita akan cek Coba kita lihat analisisnya Nah, ini video yang tadi ya Yang sudah 800-an, ini 700 tayangan Kenapa? Karena sudah ada 7000 tayangan dari Youtube Promosi Youtube ada sudah 7000 kali ditampilkan Sedangkan video yang tadi Yang hanya 30 penayangan Hanya 1000,2 Nah, sekarang bagaimana mendapatkan rekomendasi dari Youtube Untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Youtube Di awal-awal video itu dipublikasikan 40 jam pertama sejak dipublikasikan itu Maka minimal ada 10% dari subscriber kita yang Dalam waktu bersamaan itu Dalam waktu 48 jam itu membuka video kita Nah, dalam waktu 48 jam 10% subscriber kita itu bisa membuka video kita Maka itu akan membuat Youtube bisa mengaktifkan fitur rekomendasi Semakin banyak subscriber kita yang mengklik langsung video kita Ketika kita mempublik video itu Pertama kali publik ya Tekan publiknya Publik yang berikutnya Kalau Anda tutup Dan di publik yang kedua itu tidak berfungsi lagi Nah, maka Semakin banyak Semakin banyak pula rekomendasi Yang akan diberikan oleh Youtube Seperti yang Anda lihat ini tadi 1.000 Ya, untuk video yang sedikit Pertama kali dayangkan Dengan ini Nah, 7.000 Oke, sahabat Nah, apa sebabnya video saya ini Hanya 69 sampai sekarang Karena Ketika Saya mempublik video ini Waktunya salah Yang kedua Karena saya merasa waktunya salah Lalu kemarin saya unpublish Jadi video itu sudah terlanjur saya publik Dan sudah terkirim notifnya ke teman-teman Lalu saya tutup lagi Karena saya merasa salah waktu untuk mempublik Nah, sahabat jangan sampai terjadi seperti ini ya Jadi video itu ketika kita upload itu Usahakan jangan pernah Anda publik dulu Walaupun hanya satu detik publiknya Karena itu akan menyebabkan penonton Yang dapat notifikasi dari kita Itu akan kehilangan jejak Sehingga mereka tidak akan datang lagi ke video ini Melalui notifikasi itu Karena ketika Kita upload Notifikasi terkirim Ya Karena sudah dipublis Dan penonton membuka Sedangkan video kita Kita tutup lagi Kita pripat lagi Untuk menjaga waktu-waktu yang tepat Untuk dipublik ulang Begitu ya Nah, publik ulang Republik Ini sama dengan re-upload ya Republik Di publik ulang Maka Rekomendasi akan mati Tidak akan bisa lagi Karena Ketika Publik itu Lalu kita tarik lagi Penonton akan Tidak menonton video ini Karena kehilangan jejak notifikasi Ketika mereka dapat notifikasi Mereka buka Ternyata videonya Tidak ada Atau dihapus Atau dijadwalkan Nah, ya sahabat Jangan sampai terjadi hal ini Nah Bagaimana sekarang Untuk menetapkan Waktu yang tepat Untuk memilih Mempublikasikan video kita Supaya jangan sampai Salah publik Lalu kita unpublic Dan itu sangat Mematikan bagi Rekomendasi video kita Nah Untuk mencari Waktu yang tepat Mempublik video kita Caranya adalah Kita klik di Analitik Bagi sahabat-sahabat Yang menggunakan Peramban yang lain Atau aplikasi dashboard Silahkan cari Analitik ya Nah Kita cari Analitik Dan sebaiknya Untuk bisa mengikuti Tutorial dari saya Sahabat gunakan Google Chrome Aja ya Login di Google Chrome Lalu YouTube Studio Dan klik tombol Analitik ini Sebenarnya sahabat Di aplikasi lain Juga bisa Sama Bahasanya sama Cuman posisinya Akan berbeda Nah kita klik Ini Lalu kita Klik lagi Nah muncul Ada analisis channel Sahabat cari aja Analisis channel Mungkin aplikasi yang Berbeda Berbeda tampilannya Nah disini Akan ada Tampilan Ringkasan Tab ringkasan Kemudian ada tabnya Jangkauan Ada tabnya Apa Interaksi Dan ada Tabnya penonton Ya sahabat-sahabat ya Tabnya penonton Kemudian Di tabnya penonton Ini Sahabat akan bisa Melihat Penonton Yang kembali Menonton Kemudian penonton Unik di video ini Ya Nah kemudian ada Subscriber yang bertambah Selama 28 Hari terakhir Di channel anda Nah Anda lihat Disini Yang penting Untuk anda Menjadwalkan Video anda Kapan Di upload Itu adalah Disini Youtube memberikan Fasilitas kepada anda Untuk Memberitahukan Bahwa Subscriber anda Itu Yang paling Banyak Online Itu Pada Hari apa Dan jam Berapa saja Nah Disini bisa dilihat Sahabat-sahabat Nah Setelah anda Bisa melihat Disini anda Pasti tahu Kapan Ini Disorot Seperti itu Jam 20 Sangat banyak Aktif Kalau anda Upload Jam Jam Seperti ini Rata-rata Setiap hari Kalau jam Dilihat Setiap hari Kosong Tandanya Bahwa Video anda Subscriber anda Tidak online Di saat Saat ini Yang paling Banyak online Adalah Pukul 18 Nah Setiap hari Pukul 18 Dan hari Yang paling Banyak Saat Subscriber anda Online Ada hari Jumat Untuk saya Ya Nah Sahabat Bisa Memilih Kalau Per minggu Anda mau Upload video Berarti Hari Jumat Ini Ini di channel Saya Channel sahabat Lihat Nanti Hari Jumat Jam 18 Bila Setiap hari Mau upload Video Maka upload Jam 18 Untuk Jadi Channel Saya Karena Channel Saya Ini Subscriber Rata-rata Online Pada Jam 18 Oke Sahabat Jangan Sampai Upload Video Pada Jam 00 Sangat Sedikit Dari Penonton Anda Yang Membuka Youtube Maka Kalau Kita Upload Di Jam Jam Seperti Ini Rekomendasi Youtube Akan Berkurang Sebab Ketika Kita Tekan Publik Pada Video Kita Yang Nonton Tidak Banyak Jadi Dalam Waktu Bersamaan Bila Ada Beberapa Penonton Yang Menonton Video Kita Secara Bersamaan Dalam Waktu 48 Jam Dan Apalagi Dalam 60 Menit Terakhir Itu Ada Banyak Yang Nonton Video Kita Maka Video Kita Akan Semakin Tinggi Rekomendasinya Oleh Youtube Oke Sahabat Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mohon Apa Yang Terjadi Pada Saya Jangan Sampai Terjadi Pada Anda Seperti Video Saya Ini Yang Mati Rekomendasinya Tak Bisa Naik Naik Lagi Penonton nya Kecuali Saya Promosikan Secara Manual Lagi Mungkin Bisa Akan Terangkat Lagi Karena Saya Ketika Mengupload Mempubliknya Di jadwal Yang Salah Lalu Saya Pipat Lagi Sehingga Penonton Saya Kehilangan Notifikasinya Dan Ketika Saya Mempublik Lagi Walaupun Di jadwal Yang Sudah Tepat Penonton Sudah Terlanjur Kehilangan Jejak Sehingga Tidak Berfungsi Lagi Untuk Upload Di jadwal Yang Tepat Untuk Publik Di jadwal Yang Tepat Oke Jadi Sahabat Jangan Sampai Ketika Mau Upload Video Langsung Publik Sehingga Salah Jadwal Apalagi Sampai Anda Unpublic Nah Sebaiknya Kalau Sudah Terlanjur Lebih Baik Anda Biarkan Video Anda Tetap Publik Selamanya Ya Jangan Sampai Di Unpublic Karena Penonton Yang Datang Melalui Notifikasi Itu Itu Akan Kehilangan Jejak Sehingga Mengurangi Jumlah Penonton Di saat Anda Klik Publik Pada yang Pertama Tadi Kehilangan Berapa Jam Anda Menutup Unpublic Maka Selama Itu Video Anda Tidak Direkomendasikan Oke Terima Kasih Sahabat Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Penjar Yang Ingin Mencari Jadwal Upload Terbaik Di Channel Masing Masing Silahkan Ikuti Cara Saya Mudah Ikuti Melalui Google Chrome Sahabat Bukan Dari Aplikasi Terima Kasih Jangan Lupa Dukung Terus UHJ Banja Subscribe Bagi Yang Belom Like Dan Comment Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh